Pada awal tahun 2022, legenda sepak bola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, resmi bergabung dengan FC Komo 1907. Melansir dari Sportsindo News, kabar tersebut diketahui saat dirinya hadir dalam channel Youtube Akurasi TV dengan tema eksklusif, Kurniawan resmi jadi asisten pelatih FC Komo. Belum lama ini, nama Kurniawan kembali muncul ke permukaan usai dirinya diprediksi bakal melatih pemain sekaliber Cez Fabregas. Seperti diketahui, nama Cez Fabregas telah berstatus bebas transfer, usai dirinya yang kini berusia 35 tahun tidak memperpanjang kontraknya di AS Monaco. Sang pemain terus dikaitkan dengan Komo karena muncul kabar bahwa jurnalis kenamaan asal Italia, Canluka Di Marzio, mengklaim sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan durasi kontrak 2 tahun. Dikaitkannya nama Fabregas dengan Komo jelas bukan tanpa alasan. FC Komo 1907 yang meski saat ini tengah berkompetisi di Serie B, punya proyek yang jelas. Mereka berambisi untuk menembus kompetisi Serie A secepat mungkin melalui berbagai program dan rencana yang memang sudah disiapkan. Terlebih, ketika resmi diakuisisi oleh pengusaha ternama asal Indonesia, klub diubah menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa dari yang sebelumnya lekat dengan berbagai masalah. Jatuh bangun FC Komo 1907 Nama Komo mungkin jarang terdengar di telinga pecinta sepak bola tanah air. Itu terasa sangat wajar, mengingat klub tersebut jarang mentas di persepak bolaan tertinggi Italia. Konsistensi Komo di kompetisi Serie A cuma mentok sampai akhir 80-an saja. Selebihnya, mereka lenyap dan lebih sering berkutat di kompetisi kelas bawah. Sepak bola memang menjadi sesuatu yang kurang istimewa di Komo. Bahkan, kemunculan olahraga sepak bola di wilayah ini saja hadir dari grup sirkus orang-orang Indian. Diceritakan, rombongan sirkus Buffalo Bills Wild West sempat memainkan sepak bola dalam pertunjukannya. Hal itu kemudian menarik minat pemuda Komo. Hingga membuat olahraga sepak bola tersebar ke seluruh wilayah. Meski sudah dibentuk pada tahun 1907, Komo baru bisa berkompetisi di turnamen resmi pada musim 1912-1913. Terus melakukan pembenahan dan sempat mandek pada periode Perang Dunia Pertama, Komo akhirnya bisa berkompetisi di Serie A pada 1949. Rutin berkompetisi di kasta tertinggi sampai akhir 80-an. Komo kemudian jadi tim yang kerap menjadi masalah finansial. Pada 2004, mereka yang tumbang hingga terlempar ke kasta Serie C membuat keuangan goyah dan mengakibatkan presiden klub Enrico Preziosi turun jabatan. Hingga membuat likuidasi jadi sesuatu yang tak bisa dihindari. Pada tahun 2005, Komo kembali muncul dan memulai segalanya dari kompetisi Serie D. Saat itu mereka muncul dengan nama Komo Kalsio. Sayang seribu sayang. Tepat pada tahun 2017, Komo kembali bangkrut. Mereka pun baru bisa memulai segalanya dari kompetisi Serie D. Usai investor asal Ghana, Akosuapuni Esien yang merupakan istri dari mantan bintang Persib Bandung, Michael Esien, datang mengambil alih. Sial bagi Komo, kedatangan istri Esien tak memberi dampak yang terlalu besar. Klub pun harus dilepas ke Nikastro Group untuk kemudian beralih ke tangan pengusaha asal Indonesia. Ya, pengusaha asal Indonesia, Budi dan Bambang Hartono, resmi menjadi pemilik Komo pada 2019 silam. Dibeli pengusaha asal Indonesia dengan berbagai cerita kelam. Mengutip bolalap, Komo resmi dibeli oleh Budi dan Bambang Hartono lewat anak perusahaan Jarum, yakni St. Entertainment Ltd. Perusahaan yang berbasis di London, Inggris itu mengakui sisi Komo dengan nilai tak lebih dari 5 miliar rupiah. Kita beli gak sampai 5 miliar rupiah, istilahnya nebus di pegadaian. Kata Mirwan Suarso, perwakilan Mola TV yang merupakan salah satu usaha milik Jarum. Ketika resmi mendapatkan Komo, tanggung jawab manajemen diberikan langsung kepada Michael Gendler, yang merupakan ex-manager marketing Inter Milan era Erick Thohid. Selain itu, dia yang merupakan sosok berpengalaman juga pernah menjadi wakil presiden MLS selama 7 tahun, dan berhasil mengembangkan Liga Kasta tertinggi di Amerika Serikat ini menjadi sebuah bisnis besar. Namun, untuk merancang segala rencana di klub barunya, Michael Gendler punya tantangan yang sangat besar. Pasalnya, sebelum dibeli dengan harga yang tergolong murah, Komo 1907 berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Manajemen klub sangat bermasalah dan memiliki banyak utang dengan berbagai pihak. Apa yang kemudian jadi cerita tak terlupakan bagi seluruh pihak yang berada di kubu Komo, tertuang dalam sebuah film dokumenter berjudul Komo 1907 The True Story. Serial dokumenter ini menceritakan perjalanan Komo dari sebelum dan sesudah diambil alih Jarum Group. Mulai dari kisah sedih kebangkrutan klub, tantangan dan masalah yang dihadapi pemilik klub baru, dari urusan teknis pembelian dan pengembangan pemain, bisnis usaha klub, hingga pengelolaan infrastruktur stadion yang sempat terbengkalai. Semua terasa sangat dramatis. Usai terdapat pula upaya manajemen untuk mengembalikan kejayaan Komo. Keterpurukan Komo sebelum diambil alih oleh pengusaha asal Indonesia memang terlihat sangat menyedihkan. Pintu kaca yang retak, cat yang mengelupas, sampai sampah yang bertebaran di mana-mana. Menjadi pemandangan biasa di kawasan stadion Komo. Saat Michael Gendler datang, dia bahkan mendapati bahwa klub hanya menyisakan lima pemain saja untuk diandalkan. Lebih parahnya lagi, reputasi klub benar-benar ternoda. Keuangan sangat kacau dan infrastruktur sangat jauh dari kata ideal. Kondisi Komo kian diperburuk dengan fakta bahwa manajemen harus menghadapi mafia soal urusan pemerasan, penipuan, sampai sejarah keterpurukan masa lalu yang terus menghantui klub. Setelah resmi dipegang oleh jarum, Komo kembali ciptakan cerita yang membuat semua orang tercengang. Adalah ketika mereka mendatangkan pemain bernama Ismail Hamaidat secara gratis. Perekrutan yang diusulkan oleh sang direktur, Charlie Ludi, sempat timbulkan kontroversi. Betapa tidak, sang pemain tercatat pernah mendekam di balik jeruji besi karena kasus perampokan. Namun ia mengatakan semua tuntutan telah dijatuhkan dan ia hanya terlibat karena kejahatan dilakukan dengan mobilnya. Jika seseorang telah melakukan kesalahan dan membayar hutangnya kepada masyarakat, pada titik manakah Anda memberi mereka kesempatan lagi? Saya percaya Charlie, dia telah mengarungi perjalanan sepak bola dari bawah sekali hingga ke Serie A. Saya yakin dia tak akan membawa pemain ke saya bila tidak benar-benar percaya kepadanya. Tutur Michael Gendler menjustifikasi kedatangan sang pemain. Ambisi dan strategi pengusaha asal Indonesia besarkan Komo Kedatangan pengusaha asal Indonesia awalnya diragukan oleh para penggemar Komo. Mereka bahkan sampai harus mencari tahu di internet tentang siapa sosok Budi dan Bambang Hartono. Kekhawatiran mereka pun akhirnya meredah. Usai manajemen saat ini benar-benar serius mengembalikan Komo melalui ambisi serta strategi yang terbilang berseri. Sejak pertama kali mengakui sisi Komo, manajemen menargetkan kompetisi Serie A setidaknya kurang dari 6 tahun. Mereka yang ketika dibeli berada di kompetisi Serie C pun saat ini sudah nangkring di kompetisi Serie B. Untuk mewujudkan segala ambisi, manajemen mengatakan bila Komo tidak akan membeli pemain sembarangan apalagi dengan harga yang terlalu mahal. Mereka akan fokus mengoptimalkan pemain-pemain muda dan mendatangkan pemain pinjaman. Sejak awal kedatangannya, Michael Gendler juga menjelaskan bahwa mereka berencana membangun fondasi yang kuat dengan mengembangkan infrastruktur dan talenta-talenta yang dimiliki Komo. Klub diklaim akan menyaingi Inter, Roma, dan Atalanta yang berkembang dengan memiliki Akademi Muda. Mengenai langkah ini, klub sudah menunjuk sosok Dennis Wise, legenda Chelsea, untuk mengembangkan pemain yang berkualitas. Akademi Komo sendiri menawarkan value yang menarik, yakni memprioritaskan pendidikan dan pembinaan untuk karir pasca sepak bola. Dari situ, mereka mulai berhasil merekrut beberapa pemain muda berbakat. Selain dari sisi teknis, Jarum Group juga tak lupa untuk memperkuat brand Komo di pasar global. Lokasi Komo yang sangat menguntungkan menjadi nilai jual tersendiri dan pasar yang cukup potensial untuk dikembangkan. Mereka ingin membangun toko merchandise Komo yang juga menjual souvenir. Kami bekerja sama dengan desainer Indonesia untuk mendesain kostum dan souvenir Komo pada musim depan. Kami akan buka toko, bukan hanya di Komo, tapi juga di Milan dan kemungkinan di Paris. Jelas manajemen klub. Dengan begitu, selain mengembangkan talenta muda untuk dimanfaatkan di masa mendatang, Jarum Group juga ingin meningkatkan nilai jual Komo secara komersial. Mulai dari lokasi sebagai destinasi wisata, hingga pengembangan souvenir dan fashion klub Komo 1907. Terima kasih telah menonton!